Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Kembali lagi bersama saya di NERS Oke pada kesempatan kali ini Saya akan membahas tentang FR SKB Kesehatan Perawat Gigi Ya bagi teman-teman yang perawat gigi Silahkan disimak Semoga bermanfaat ya Oke Dapat kiriman nih dari perawat gigi Yang update ya Tanggal 2 Tanggal 2 September 2020 Jadi teman-teman bisa membahasnya Atau Menonton video ini sampai habis Agar teman-teman perawat gigi Bisa mendapatkan hal tertinggi dari SKB CPNS Tahun ini ya Terus jangan lupa juga teman-teman Bisa klik like Share, comment, and subscribe channel ini Agar terus berkembang Dan teman-teman juga bisa mendapatkan manfaat dari channel di NERS Dan saya juga minta doanya kepada teman-teman semuanya Semoga saya lulus Dapatkan CPNS tahun ini Dan teman-teman juga lulus Dari CPNS ini ya Sama-sama kita berdoa Karena Semakin banyak kita berdoa Dan berdoa bersama-sama Insya Allah Insya Allah Akan Dijabah Oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya Oke Tanpa bahasa-bahasa teman-teman bisa langsung simak ya Ini dapat kiriman dari Perawat gigi 2 September 2020 Umumnya Oke Umumnya itu Nawacita 2015 2019 Tentang kesehatan Karena kalau 2020 itu Kalau nggak salah mah belum ada Jadi Nawacita itu 2015 Sampai 2019 Yang dipakai tahun ini Ya Kalau nggak salah sih Nawacita Kesehatan itu ada di poin 5 Kalau nggak salah Ya Terus Undang-undang sistem Jaminan Sosial Nasional Ya Dan undang-undang BPJS Jadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Terus Contoh PHBS Di rumah tangga Contoh PHBS Di sekolah Terus Tentang KB Narkotika Hari-hari kesehatan Tidak ada Tapi Jangan Jangan Nggak dihapalin ya Siapa tahu ada Hari-hari kesehatan Narkotika Dan tentang KB Karena Ini hanya FR Jadi hanya Patokan saya Yang sudah ikut Tes Di Di tanggal 2 September 2020 ini Kan sistem Nggak ada yang tahu Sistem Apa namanya CPNS Setiap Komputer Atau Sistem Bbeda Soalnya Terus Fisi Kemenkes Fisi Kemenkes Itu Kalau Kalau Nggak Salah Sambil Fisi Jokowi Yang Ada Gotong Royong Gotong Royong Itu Pokoknya Untuk Perot Gigi Terus Gerakan Cuci tangan Ketujuh Saya Nggak Tahu Gerakan Tangan Ketujuh Itu Kalau Nggak Salah Hanya Gerakan Cuci tangan Keenam Batasnya 7 Nggak Ada Kalau Nggak Salah Yang Saya Tahu Yang Pelajari Tapi Kalau Gerakan Cuci tangan Ketujuh Untuk Perot Gigi Nggak Tahu Ada Atau Nggak Terus Gerakan Cuci tangan Kedua Pertama Menggosok Tangan Dalam Gerakan Cuci tangan Kedua Gosok Lengan Bagian Luar Cerdik Cerdik Itu Teman-teman Ternyata Cerdik Itu Teman-teman Bisa Lihat Di Google Kalau Nggak Tahu Jadi Cerdik Itu Cek Kesehatan Secara Berkala E Nyahkan Asap Rokok R Rajin Aktifitas Fisik Minimal 30 Menit Terus D Itu Diet Sehat Dengan Kalorisi Imbang I Istirah Cukup Dan K Itu Kalau Stress Oke Terus Selanjutnya SDGs Kesehatan Dihafal Misalnya KB Masuk Di Goals Berapa Misalnya KB Tadi Katanya Kan Yang Ini Yang Mana Yang Ini Ya Hari Hari Kesehatan Tidak Ada KB Tidak Ada Ini Misalkan KB Masuk Berapa Kalau KB Berapa Setau Saya Yang SDGs Yang Ketiga Memang Tentang Kesehatan Yang Yang Kelima Itu Gender Kestaraan Ketanam Sanitasi Satu Itu Kemiskinan Buat Kelaparan Kalau KB Apa Ya Mungkin Teman Teman Yang Lebih Tahu Ya Terus Lanjut Pelajari Tentang Fungsi Perot Gigi Dalam Bidang Pengendalian Inventaris Barang Diagnosa Gigi KME KMP Vital KMP Non Vital KMD KMP Ini Perot Gigi Ya Banyak Soal Tentang Penjaringan Misalnya Pada Saat Penjaringan Apa Saja Yang Disiapkan Terus Apakan Fungsi Fungsi Art Scaler Tadi Ada Dua Soal Tentang Art Scaler Terus Apa Saja Yang Dilakukan Pada Saat Tindakan Topical Aplikasi Flower Nah Ini Perot Gigi Khusus Teman Teman Ada Juga Hitungan Skor OHIS 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 Apa Teman Teman OhIS Index Oral Debris Gitu Kebersihan Mulut Oral Hygiene Index Simplified Oral Hygiene Index Simplified Terus Pada Saat Menghitung Kulkulus Index Ada Berapa Minimal Gigi Yang Diperiksa Terus Pada Saat Menghitung OHIS Oral Hygiene Index Simplified Didahulkan Bagaimana Misal Gigi Belakang Atas Kanan Terus Apakan Skor OHIS Skor OHIS Oke Lanjut Teman Teman Tadi Ada Dapat Soal Gini Jika Ada Alat Alat Gigi Yang Baru Sedangkan Alat Gigi Yang Lama Masih Ada Apa Yang Harus Dilakukan Pilihan Jawabannya Membuang Alat Alat Di Lemar Yang Rusak Memisahkan Alat Yang Lama Dan Yang Baru Atau Kurang Lebih Kayak Gitu Ada Juga Beberapa Soal Misalnya Ada Pasien Dengan Diagnosa KMD Apa Yang Dilakukan Tambahan ART Tambahan Amalgam Terus Pasien Dengan Diagnosa KMP Akan Dirujuk Ke Dokter Bagaimana Kalian Menjelaskan Ke Pasien Pilihan Jawabannya Misal A Menjelaskan Ke Pasien Kalau Giginya Harus Dirawat Oleh Dokter Gigi Terus Pelajari Tentang Pemeriksaan Objektif Dan Subjektif Terus Pada Saat Akan Melakukan Pemeriksaan Apa Saja Yang Disiapkan A Alat Dan Bahan B Alat Pemeriksaan Terus Alat Sterilisasi Yang Ada Sinar UV Atau Sinar Ultra Violet Pelajari Tentang Art-Art Sterilisasi Terus Pelajari Waktu Sterilisasi Tadi Ditanya Autoclave Berapa Lama Waktu Sterilisasinya Ya Itu Teman-teman Untuk FL Perawat Gigi Yang Terbaru Terima Kasih Mohon Doanya Agar Saya lulus CPNS Tahun Ini Dan Teman Lulus CPNS Tahun Ini Yang Kita Tetap Berusaha Semoga Bermanfaat Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima